Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kali ini kita akan belajar PKLH Pendidikan kebersihan dan lingkungan hidup Bersama Ibu-Iwi Apa kabar anak-anak? Pasti kalian di rumah selalu sehat ya Ibu doakan semoga kalian sehat selalu Tapi tetap di rumah saja Jangan lupa selalu gunakan masker Ya anak-anak hari ini kita belajar PKLH Kelas 4 ke 3 Kali ini kita akan mempelajari tentang Menanam tanaman KD 3.3 Mengidentifikasi jenis tanaman Bunga, sayur, buah Yang dapat ditanam Di dalam pot 3.4 Mengidentifikasi jenis tanaman obat Dan perindang beserta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari 4.3 Melakukan kegiatan menanam tanaman dalam pot 4.4 Mempraktekan cara menanam tanaman dalam kehidupan sehari-hari Tanaman obat Tanaman toga atau tanaman bermacam-macam obat di pekarangan rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan mana saja Biasanya di RT-RT Kalau akan mengadakan lomba Dia selalu membuat tanaman obat Kemudian tanaman obat ini biasa disebut dengan tanaman apotek hidup Maksudnya Pemanfaatan sebagian tanah untuk ditanami Tanaman obat-obatan untuk keperluan sehari-hari Umum diketahui bahwa banyak obat-obatan tradisional Yang dapat digunakan untuk mengubati berbagai jenis penyakit anak-anak Obat tradisional Umumnya lebih aman karena bersifat alami Dan efek samping sedikit Nih contohnya beberapa tanaman di sini Ada lidah buaya Ada sirih Ada kunyit Ada temulawa Ada daun seledri Bayangkan apabila di dalam pekarangan rumah tersedia tanaman obat Yang dapat digunakan apabila Salah satu anggota keluarga sedang sakit Tentu hal yang menyenangkan Misalnya pada malam hari sakit perut Kemudian tinggal ambil kapan saja Bahkan malam hari pun tidak perlu mengeluarkan uang Dan terjamin kesegarannya Tanaman obat tidak kalah cantik dengan tanaman hias Harian dapat menanamnya di antara tanaman hias Tanaman obat juga umumnya lebih kuat menghadapi penyakit tanaman Karena memiliki kandungan zat alami Untuk mengatasinya dari serangan hama Nih contohnya Tidak kalah cantik karena anak tanaman obat dengan tanaman hias Nih contohnya seperti ini Berikut ini beberapa jenis tanaman obat dan kegunaannya Nomor satu Jahe sebagai obat batok Sirih sebagai obat mimisan atau pendarahan Kunyit sebagai pewarna makanan Dan juga sebagai obat sakit perut Dan lain-lain anak-anak Semua tertera di buku PKLH Halaman 41 Silahkan dibaca ya anak-anak Di sini contoh tanaman jahe Tanaman sirih dan tanaman kunyit Kemudian sekarang kita beralih ke tanaman perindang Anak-anak fungsi tanaman bukan sekedar memenuhi unsur keindahan Lebih dari itu tanaman juga bermanfaat untuk membersihkan lingkungan Kemudian kehidupan manusia tergantung pada tanaman Mengapa begitu? Pohon sangat penting bagi kita Karena merupakan unsur yang penting bagi kehidupan terutama kehidupan manusia Pohon memiliki banyak manfaat Pohon sebagai sumber oksigen Pencegah banjir Dan longsor Melawan pencemaran udara Dan mengurangi pemanasan global Di sini banyak macam-macam pohon perindang Ini bunga merah Kemudian ini pucuk merah Ini palem Ini bunga seri rejeki Anak-anak Tanaman perindang ini semua juga bisa ditanam Tidak harus di tempat luas Tetapi bisa di dalam pot Penerapannya juga tidak sulit Karena tidak harus memenuhi syarat lahan yang luas Dalam media pot pun Untuk lahan mungil Fungsi ini pun bisa terpenuhi Nah, bila kalian masih kebingungan menanam jenis tanaman yang tepat di sekitar rumah Kalian bisa menanam apapun yang ada di sekitar rumah kalian Beberapa jenis tanaman perindang yaitu Mahoni Bambu Angsana Ketapang Mangga Rambutan Pucuk merah Palem Seri rejeki Dan masih banyak yang lain Silahkan mencoba Ini contohnya di rumah-rumah Ada pohon mangga yang besar Kalau pohon yang kecil-kecil ditaruh di dalam pot Seperti ini Di dalam pot banyak sekali tanaman-tamanan perindang Kalau tanahnya luas bisa dengan tanaman yang besar Contoh pohon perindang anak-anak Yaitu Bambu Ini bambu Kemudian pohon mangga Pohon palem Ini pohon kipas Dan pohon cemara Nah, demikian anak-anak Mari kita selalu membiasakan menanam apapun di pekarangan rumah kita Kalau tidak ada tanah bisa menggunakan pot Demikian pelajaran PKL hari ini Dengan tema menanam tanaman Akan kita lanjutkan pada tema yang lain di minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa